Sakit gigi merupakan salah satu penyakit yang sering kita jumpai ya, Holti Squad. Ketika kita merasakan gigi sakit, biasanya kita juga akan merasakan kepala kita pusing, sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Banyak faktor yang menyebabkan sakit gigi, salah satunya adalah gusi yang bengkak. Seperti yang sudah kita tahu juga, jika kita memiliki masalah dalam kesehatan mulut kita, tentu harus segera diatasi, karena akan mempengaruhi kesehatan bagian tubuh lainnya. Nah, melalui video ini, Squad Holt sudah merangkum beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai obat untuk menjaga kesehatan mulut, terutama mengobati gusi yang bengkak. Tapi sebelum itu, subscribe dan nyalakan notifikasi channel Squad Holt ya, supaya kamu tetap update dengan video-video terbaru dari Squad Holt. Kesehatan gusi merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan mulut kita. Gusi sendiri terbentuk dari jaringan padat berwarna merah muda yang menutupi tulang rahang. Nah, ketika gusi kita bengkak, terkadang gusi kita bisa sampai menutupi bagian gigi, bahkan bisa sampai menimbulkan darah saat kita menggosok gigi. Hal itulah yang menyebabkan gigi kita akhirnya bisa terasa sakit. Banyak yang menjadi penyebab gusi menjadi bengkak, beberapa di antaranya seperti... Genji fitis. Faktor ini merupakan penyebab yang paling umum dari pembengkakan gusi. Namun sayangnya, banyak orang tidak menyadari kalau mereka menderita radang gusi karena gejalanya biasanya sangat ringan. Dan jangan pernah dibiarkan ya, karena justru akan menyebabkan hal yang lebih serius lagi. Salah satunya kemungkinan akan kehilangan gigi. Hii, seram ya! Kemudian, bisa juga disebabkan karena kekurangan nutrisi seperti vitamin B dan vitamin C. Bisa juga karena kehamilan, serta infeksi yang berlebihan oleh jamur dan virus. Sariawan yang disebabkan karena pertumbuhan jamur alami berlebih di dalam mulut, juga dapat menyebabkan pembengkakan gusi loh, serta masih banyak penyebab-penyebab lainnya. Squat Halt sudah merangkum beberapa bahan yang dapat digunakan untuk mengobati gusi yang membengkak. Selain bahan ini murah, juga mudah sekali ditemukan. Ada apa aja sih? Pertama, kumur dengan air garam. Ketika gusi membengkak, coba usah pelan-pelan dengan air garam. Garam memiliki sifat anti-inflammasi dan antiseptik yang membantu mengurangi pembengkakan dan melawan infeksi yang menyebabkan gusi berdarah. Hanya dengan air hangat dan sedikit garam, kemudian campur keduanya, lalu gunakan dengan cara kumur-kumur sebanyak setidaknya 2 hingga 3 kali sehari. Terbukti dapat mengobati gusi yang membengkak. Mudah bukan? Kedua, kunyit. Kunyit merupakan tanaman herbal sekaligus bumbu yang biasa kita temukan di dapur. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan anti-inflammasi. Menurut studi tahun 2015, kunyit dapat mencegah plak dan radang gusi lho. Cukup tumbuk kunyit dan campurkan dengan minyak mustard. Kemudian, oleskan ke gusi yang bengkak sambil dipijit secara perlahan. Diamkan selama 10 menit lalu bilas. Lakukan itu sebanyak 2 kali sehari hingga gusi mengumpis kembali. Ketiga, ada lidah buaya. Lidah buaya selain dapat menyehatkan rambut, ia juga dapat digunakan sebagai obat gusi yang bengkak lho. Sebagai obat untuk menyembuhkan gusi yang bengkak, lidah buaya digunakan sebagai obat kumur. Menurut sebuah artikel di tahun 2016 pada Journal of Clinical and Experimental Dentistry, bahwa obat kumur lidah buaya sama efektifnya dengan chlorhexidine. Chlorhexidine adalah resep obat yang biasanya digunakan sebagai resep pengobatan radang gusi. Selanjutnya, ada madu. Selain rasanya yang manis dan dapat membantu meningkatkan imun tubuh, madu juga berkhasiat untuk mengobati gusi yang bengkak lho. Madu juga memiliki sifat antibakteri dan anti-inflammasi yang membantu membunuh bakteri penyebab gusi berdarah. Cukup dengan mengoleskan madu yang belum dicampur dengan bahan lain ke gusi yang bengkak sambil memijatnya secara pelahan dengan ujung jari. Lakukan ini secara rutin agar gusi lebih cepat mengempis. Selanjutnya, minyak esensial. Seperti yang sudah kita tahu, banyak sekali khasiat yang dapat kita rasakan dari minyak esensial untuk kesehatan. Salah satunya dapat membantu gusi yang bengkak. Bahkan, menurut artikel di tahun 2013, pada European Journal of Dentistry, dikatakan bahwa peppermint, daun teh, serta minyak timi efektif dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit di mulut. Jadi, ketika gusi membengkak, cukup dengan mencampurkan 3 tetes minyak esensial peppermint, timi atau pohon teh dengan 250 ml air hangat, lalu gunakan dengan cara berkumur-kumur selama 30 detik. Kemudian, buang airnya. Lakukan hal itu secara rutin sebanyak 2 kali sehari, hingga pembengkakan gusi menghilang. Tapi, perlu diingat ya, jangan sampai campuran larutan tersebut sampai tertelan. Karena, sejatinya, minyak esensial itu tidak boleh dikonsumsi dengan cara diminum, melainkan sebagai obat luar. Keenam, KUMUR DENGAN AIR LEMON Selain berkumur dengan air garam, alternatif lain juga bisa didapatkan dari air lemon. Karena, di dalam lemon mengandung asam yang berguna sebagai alkali alami untuk menyeimbangkan kadar pH di dalam mulut. Oleh karena itu, air lemon juga berkhasiat untuk mengobati gusi yang bengkak. Caranya cukup mudah, hanya dengan memeras 1 buah lemon dan campurkan dengan air hangat. Kemudian, KUMUR-KUMUR menggunakan air lemon tersebut, lakukan secara rutin selama 3 kali sehari. Selanjutnya, BELIMBING WULUH Belimbing wuluh yang berukuran mungil-mungil ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gusi yang bengkak loh. Karena, belimbing wuluh juga efektif membahasmi bakteri yang ada pada mulut. Caranya pun sangat mudah. Carilah belimbing wuluh yang belum matang, kemudian tumpuk hingga halus. Setelah itu, oleskan pada gusi yang bengkak. Lakukan secara rutin sampai gusinya mengempis kembali ya. Selanjutnya, campuran garam, merica, dan air. Bumbu dapur lain yang dapat digunakan untuk pengobatan gusi yang bengkak adalah merica. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang satu ini? Selain merica mengandung zat anti-inflammasi, merica juga mengandung analgesik yang berguna untuk meredakan rasa nyeri. Cukup dengan menumbuk merica dengan garam dan air, hingga halus seperti pasta, kemudian oleskan pada gusi yang bengkak. Lakukan secara rutin ya. Nah, itu dia beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai pengobatan gusi yang membengkak. Bahan-bahan tersebut harganya terbilang cukup terjangkalkan. Jangan lupa untuk share video ini, dan follow semua akun sosial media Squad Hulk ya. Serta, selalu nantikan video-video Squad Hulk selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax